Terima kasih. Saya dapat mengambil kesimpulan bahwa perkara Bansus ini adalah perkara paling problematik di Gorontalo. Setelah perkara 5,4 miliar ya. Tapi bedanya antara 5,4 miliar dengan Bansus, Bansus berkepastian hukum dengan dua orang yang tadi, yang sebelumnya Pak Habim ini, tapi 5,4 tidak sampai berkepastian hukum di pengadilan. Oh ada, yang satu sebelumnya, ya betul. Iya. Cuma dari sisi problematiknya, Bansus lah yang paling problematik. Baik dari sisi proses penanganannya, kemudian dari sisi waktu penanganan. Oleh karena itu, Bang Hadi, maka kita tidak bisa heran sikap dan atensi publik terhadap perkara Bansus ini. Karena memang di dua hal tadi itu. Maka, jangan salahkan juga pendapat orang yang keluar bahwa adanya inkonsistensi sikap hukum dari pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Apalagi kalau tadi sudah disandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kajati saat zamannya atau resimnya Pak Firdaus Dewilmar. Sikap Kajati Dewilmar dengan sikap Kajati Joko Purwanto ini bukan mewakili orang, Pak Hadi. Ini mewakili institusi. Pak Kajati Dewilmar sampai di forum resmi menggunakan atribut Kejaksaan. Dia adalah orang yang punya otoritas tertinggi di Kejaksaan Tinggi kala itu. Yang juga menangani perkara Bansus ini. Sama juga dengan sikap hukum yang dilakukan oleh Pak Joko Purwanto, Kajati sekarang. Nah, maka jangan heran kalau orang bingung. Bahkan bisa jadi gila dengan perkara ini. Nah, oleh karena itu Bang Hadi, saya hanya ingin masuk ke soal autokritik saja. Kekejaksaan. Dan ke semua APH, para penegah hukum yang ada di Gorontalo. Jadikan ini sebagai bahan evaluasi. Bahwa jangan berlarut-larut dalam menengani perkara hukum. Pertama, bahwa setiap penanganan perkara hukum melibatkan orang itu, pasti secara psikologi terganggu. Yang berikut, apakah ada jaminan? Bahwa setiap penanganan perkara hukum itu tidak mengganggu orang itu. Dari sisi material maupun immaterial. Apakah ada jaminan? Nah, yang kita lihat fenomena yang ada sekarang di Gorontalo khususnya, terkait penanganan perkara hukum korupsi. Kami tidak ingin menyebut perkara-perkara apa saja. Di semua institusi penegah hukum, ada yang sampai bertahun-tahun, Pak Hadi. Orang dipanggil, diperiksa, dipanggil, diperiksa. Tiga bulan senyap, kemudian dipanggil lagi. Bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, ini mestinya harus jadi bahan evaluasi. Coba cek di semua institusi yang ada, kejaksaan, polisi, mana perkara yang sudah berlarut-larut. Dan tidak di SP3. Dibiarkan begitu saja. Nah, ini menurut saya bahwa ini jadikan sebagai evaluasi penuh upaya penegakan hukum yang ada di Gorontalo. Baik itu oleh kejaksaan maupun oleh kepolisian. Yang berikut, Bang Hadi. Jadi, sebetulnya kalau pikiran-pikiran awam kita, pendapat Pak Firdaus itu bisa men-challenge apa yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi hari ini. Bisa dijadikan alat, instrumen untuk men-challenge. Karena itu declare. Pak Firdaus mengatakan bahwa hamim pao tidak terlibat dari perkara wansos. Itu disampaikan form resmi. Itu declare. Walaupun hari ini kontradiktif dengan apa yang dilakukan oleh Kak Jati Joko Purwanto. Yang berikut adalah kontradiktif dari sisi declare kerugian negara. Dua lembaga kontradiktif dalam men-declare kerugian negara. Baik itu BPKP maupun BPK. Di awal penanganan perkara wansos, BPK men-declare bahwa tidak ada kerugian negara wansos. hanya merupakan penamanya kesalahan administrasi dan rekomendasinya ada perbaikan administrasi. Sekarang audit keluar dari BPKP bahwa ada kerugian negara sekitar 1,3 miliar ya. Jadi ini memang perkara paling problematik. Sehingga kalau pertanyaannya adalah apakah perkara ini murni penegak akun hukum atau politik terkait penahanan Pak Hamim ini kita balik bertanya sebelum proses penahanan dan penetapan tersangka ini apakah baik dari sisi waktu yang berlarut-larut sikap dari inkonsistensi saya berani bersik katakan bahwa kejaksaan inkonsisten terjadi inkonsistensi karena kontradiktif apakah itu tidak ada muatan politik. Jadi tidak boleh disalahkan juga publik berpendapat. Oleh karena itu terakhir saya ingatakan bahwa perkara ini belum selesai belum sampai ke persidangan masih bisa dilakukan upaya-upaya hukum oleh Pak Hamim Pau menchallenge penetapan tersangka maupun upaya penahanan sehingga publik hari ini saya mengajak bahwa mari kita menganggap bahwa Pak Hamim itu belum bersalah. Belum bersalah. Karena kita publik wajib menganggap seseorang yang belum diputus bersalah adalah orang yang belum bersalah. Tapi apara penegak hukum wajib menganggap seseorang itu bersalah. Wajib. Sehingga harus secepatnya memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap seseorang yang mereka anggap bersalah. Bukan kayak seperti perkara Bansus ini. Sehingga evaluasi perkara-perkara yang ada kalau memang sudah waktunya selesaikan. Jangan ditarik kalau tadi dibahasakan apa namanya buka tutup kali ini saya bahasakan maju mundur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau memang belajar juga dari kasus kasus skor kemarin itu itu kan temuan kerugiannya dari BPKP. tapi BPK menyatakan WTP. Itu juga jadi Bang Hadi ada yang sempat saya lupa ini kritik juga ke aparat penegah hukum. Soal cicil-menyicil tersangka ini kan perkara Bansus juga sama sekalipun perkanya di split di split ini mestinya satu perkara yang sudah diselesaikan dalam satu tempos penanganan perkaranya ini dicicil tersangkanya kan biasanya itu APH beralasan bahwa nanti kita lihat di fakta-fakta persidangan nanti nah perkara pengamim ini kan ditindakan dari putusan pengadilan kan begitu nah polarisasi penanganan perkara hukum korupsi seperti itu selama ini cicil satu cicil yang kedua cicil yang ketiga nah ini tidak boleh dibiarkan lagi pola-pola penanganan hukum semacam ini maka jangan jangan salahkan juga orang berpendapat lain nah ini menarik juga bahwa penanganan perkara Bansus ini lahir dari putusan pengadilan karena di putusan pengadilan itu karena ada pertimbangan hukum amar putusan baik di amar maupun di pertimbangan hukum apabila telah menyebutkan seseorang maka dibukalah perkara itu lagi nah pertanyaannya adalah di beberapa perkara putusan perkara korupsi di Gorontalo seberapa besar kepala daerah disebut-sebut kalau bicara besar berarti seberapa banyak kepala daerah disebut-sebut nah kejaksaan harus membuka juga putusan-putusan pengadilannya sebelumnya ini kalau bicara adil karena memang kepala daerah Pak Hadi paling sulit kena perkara korupsi kalau hanya bicara soal pengadaan kebijakannya kewenangannya paling banyak kepala daerah itu hanya OTT terkait kasus swap selebihnya paling sulit karena tadi bicara bahwa ketentuan undang-undang tadi bahwa soal penggunaan anggaran langsung kepala daerah itu tidak ada ada pendegresan kewenangan di bawahnya oleh karena itu saya berharap ini Bung Franky juga mungkin pernah menangani perkara apa namanya korupsi yang juga pernah dipanggil pada daerahnya pernah dipanggil dan diperiksa di pengadilan saya harus bicara di sini saya harus berani bicara saya minta juga perkaranya Bung Franky itu untuk dikembangkan oleh pihak kejaksana maupun Polda karena itu juga menarik tindak lanjut dari putusan pengadilan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih